Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bahasan kita di dinamika graf ini masuk tentang Hukum Newton 2 Nah, berbicara tentang apa hukum Newton 2 ini? Dia berbicara ketika Benda itu mengalami Resultan gaya yang tidak sama dengan 0 Coba kita cek kasus berikut ya Misalnya kita meletakkan sebuah kotak gini Di atas lantai atau permukaan yang licin Kita tarik ke sana dengan gaya Kita kasih F Pasti dia dari keadaan yang tadinya misalnya diam Terus kita tarik Lama-lama bergerak dan geraknya kalau Fnya kita pertahankan Itu lama-lama akan semakin cepat Jadi dia akan mengalami Percepatan sesuai arah Fnya Ini Fnya arahnya ke sini Nah, kalau misalnya nih Misalnya Gayanya Itu ketika saya tarik Itu tetap F F dengan besar yang sama dan arah yang sama Nah, misalnya tadi yang pertama ini masanya M Ini masanya jadi lebih banyak Dua M kotaknya ini Dua kalinya Maka apa yang akan terjadi Ketika teman-teman menarik begini Pasti A yang tadinya Yang pas Mnya sama dengan 1 M Itu pasti lebih besar Yang terjadi perubahan kecepatannya dibanding pas keadaan 2 Dimana masanya 2 M Karena lebih berat Jadi Pertambahan kecepatannya itu tidak sebesar Yang A1 atau kondisi pertama Jadi ini bisa kita simpulkan A2-nya Besarnya ini lebih Kecil daripada A1 Karena M-nya lebih Berat Berarti di sini kita akan mendapatkan Kondisi Dimana kesimpulannya adalah Bahwa A Percepatan yang terjadi Ketika kita memberi gaya Itu Berhubungan Sebanding dengan Seper M Atau berbanding terbalik dengan masanya Ketika masanya lebih besar Berarti A-nya lebih Kecil Begitu pula sebaiknya ketika M-nya lebih kecil A-nya lebih besar Ini yang terjadi Nah di sini itu kita bisa menyimpulkan Berarti masa benda Di sini Itu menyatakan Engganan Benda untuk merubah Keadaan geraknya Jadi semakin besar masanya Dia semakin enggan untuk diajak Merubah geraknya Iya kan Nah maka di sini disebutnya juga Namanya masa Inersia Inersia itu apa Bisa dicek di Video tentang hukum Satu Newton Nah selanjutnya Bagaimana kalau kita Cek keadaan lain Misalnya masa yang Ini M Ini sama-sama masih licin ya Itu kita tarik dengan F Kesana Yang dia akan mengakibatkan Percepatan Tadi Satu ke arah sana Nah kalau yang sekarang yang kita Double-in Itu adalah Gayanya Ini masih sama-sama M Nah gayanya ini jadi 2F Gini Maka apa yang terjadi Kalau kita narik Misalnya sama-sama Meja beratnya 10 kg Di permukaan Licin aja Lantainya itu licin banget Itu pasti kalau Gayanya kita Double-in Itu semakin cepat kan Perubahan kecepatannya Itu pasti kayak gitu Berarti disini timbul yang namanya A2 Dimana besarnya A2 ini Lebih besar dari A1 Berarti dengan kata lain Kita bisa menyimpulkan disini Bahwa A ini dia Sebanding dengan Sigma Gaya yang di Beri Nah dari sini kita bisa Menyimpulkan bahwa Hubungan A Vektor A Itu dia Sebanding dengan Sigma F Tapi berbanding terbalik Dengan Masa Benda Atau dengan kata lain Bahwa ketika kita Memberikan Gaya Gaya-gaya pada sebuah benda Yang resultannya tidak sama dengan 0 Yang terjadi adalah Dia menimbulkan Percepatan Dan ini Hukum Newton 2 Percepatan ini Artinya apa? Berarti Kondisi Geraknya berubah Karena kecepatannya Berubah Nah yang perlu Diperhatikan Baik di hukum Newton 1 Maupun 2 Ini itu Gaya total Atau Resultan gaya Jadi bukan Gaya individual Jadi yang menyebabkan A Percepatan ke arah Tertentu Itu ketika Satu Resultan Gayanya Itu mengakibatkan Dia bergerak Ke arah tertentu Yang A nya Juga akan Ke arah sana Ini bisa kita lihat Dari persamaan Hukum Newton 2 Ini Bahwa mereka ini Setara Vektor yang setara Ini Berarti Mereka ini Punya arah yang sama Ketika Resultan F nya Ke kanan Berarti Percepatannya ke arah kanan Ketika Resultan F nya Ke arah kiri Berarti A nya ke arah kiri Begitu pun juga Ke atas Ke bawah Ke depan Ke belakang Sama Dan ini Resultan Gayanya Bukan individual Gaya Dan karena Dia vektor Yang perlu kita ingat lagi Berarti Akan ada Komponen-komponen Juga Bahwa Di Komponen Sumbu X Itu Dia Mewakili Masanya Mengakibatkan Percepatan Ke sumbu X AX Yang di Sumbu Y Dia akan Mengakibatkan Percepatan Komponen Percepatan Arah Sumbu Y Dan juga Yang ke sumbu Z Kalau 3 dimensi Dia akan Mengakibatkan Arah Percepatan Ke arah Sumbu Z Nah lalu Bagaimana dengan Gerak vertikal Yang dia punya Yang namanya Percepatan Gravitasi Kan itu Percepatan juga Berarti dia Sebenarnya Merupakan konsekuensi Dari sebuah gaya Yang menuju Pusat Bumi Atau pusat planet Atau pusat Benda yang Bermasa Misalnya Kalau kita Flashback lagi Mau ada Bola yang Jatuh ke bawah Dengan V Tertentu Mau ada Bola yang Dilempar ke atas Dengan V Tertentu Ini sama-sama Mengalami Percepatan Gravitasi Arahnya ke bawah Gini Nah berarti Berarti dia Ada konsekuensi Dari Sebuah Gaya Gravitasinya Yang kita Sebut FG Nah FG ini Kalau kita Lihat Tadi Dari Hukum Newton 2 Kita Punya Hubungan Bahwa Sigma F Itu sama Dengan M A Seperti ini Berarti Kalau kita Aplikasikan ke dalam Gravitasi Bahwa Gaya Gravitasi Gaya Gravitasi Ini cuma satu Biasanya Tidak ada Resultan Gravitasi Itu Mengakibatkan Bendanya Punya Percepatan Ke Arah Pusat Gravitasinya Ini disebut Gaya Gravitasi Atau Juga Disebutnya Sebagai Berat Benda Nah Yang jadi Catatan Di sini Karena Masa Di sini Itu kan Berbeda Dengan Masa Yang Umum Tadi Inersia Umum Masa Yang Keengganan Dia Untuk Merubah Geraknya Tapi Masa Di sini Lebih Menyata Menyatakan Tentang Kekuatan Gaya Tarik Gravitasi Yang Dialaminya Semakin Besar Masanya Berarti Gaya Gravitasi Atau Beratnya Juga Semakin Besar Nah Tapi Apakah Berbeda Nilainya Masa Gravitasi Ini Sama Masa Inersia Enggak Jadi Mereka Sama-sama Masa Benda Jadi Nilainya Itu Sama Cuma Perspektif Kita Dalam Memandang Masa Dalam Gaya Gravitasi Dan Masa Dalam Hukum Newton Secara Umum Itu Berbeda Yang Satu Ketika Hukum Newton Secara Umum Masa Ini Merupakan Keengganan Ini Masa Inersia Dan Dan Kalau Dalam Gravitasi Dia Merupakan Simbol Dari Seberapa Kuat Gaya Gravitasi Yang Dialami Oleh Suatu Benda Nah Ini Tentang Hukum 2 Newton